kita balik lagi ke kita install dulu si plugin e-report nya ke tools, plugin lalu ke brand. kemudian add plugin block semua plugin nya tinggal open aja karena saya udah install ini kan udah install kalau belum yang muncul tuh semua tuh nanti tinggal di block lagi tinggal install aja tempat tempat yang kemana saya copyin di report ini buat compile report nya buat buat develop bikin-bikin tampilan report nya ini plugin nya install kalau udah tinggal install aja udah dapet gak udah tinggal block, open, lalu centang semua tuh tempat-tempat nya kan lalu klik install kalau udah di install tinggal tinggal ikuti stepnya aja tuh biasanya muncul pop up tuh muncul pop up terus tinggal itu aja ikutin aja kalau udah kalau udah ke install disini ada muncul begini nih biasanya minta restart minta restart gak restart si net pinnya ini udah ke install udah ke install udah pernah ada berarti oh oke yang ini udah udah install udah berarti udah ada ini yang ini kalau udah ke install disini ada nih ini yang ini ada nih kalau udah ke install ada berarti udah ya lanjut lanjut belum nih iya ini ada kan ya udah berarti kalau udah berarti udah install oke kalau udah sekarang nah di temen-temen kalau lihat disini ada jk kalender udah ada belum belum ya belum kalau belum berarti kesini nih kita ke tools pallet zoom awt komponen lanjut nah tinggal tambahin new category disini nih karena saya udah ada disini berarti bikin aja misalnya kalender misalnya nah udah kalau udah bikin new category nya tinggal add add from jar add from jar kalau udah add from jar yang kemarin saya kasih itu namanya itu jkalender14 kalau gak salah nah ini nih jkalender14 ada gak ya kalau udah tinggal dipilih kemudian di next nah ini di block aja semua pilih aja semua kalau udah dipilih baru di next baru arahkan ke yang tadi kategori yang kita install kalender ya jadi kan udah tinggal klik finish tinggal di klik aja finish kalau udah nanti muncul disini nih nah disini dia muncul jkalender jkalender choose ada yang muncul gak ada ya nah ini kita nanti buat ngasih tanggalnya nanti ini kita harus nyebutnya dulu ya biar muncul disini iya biasanya belum belum keliatan ya karena harus ke project nya baru biasa muncul oke kalau udah yang mending udah ke install dulu dah oke selanjutnya oke langsung new project aja ya file new project java application kemudian kita namanya kemarin kita mau pakai IG konten IG konten IG gitu aja ini create main class di unchecked list aja gak apa kemudian kemudian finish sampai pilih jalan masih lagi misalnya java application karena kita mau buat java spring java spring java spring java desktop java application sekarang udah belom nih udah pemintaan konten boleh terserah itu aplikasi ini bisa diri nengok tanpa bisa cara renangnya gini kalau ini cuma ini di cek juga Hai jadi nanti biar semuanya sama project-project foldernya tuh kayak kerennya kalau ini nggak di ceklis nanti folder-project juga nggak bakalan kerubah nanti bisa bentroh kalau bisa kita bikin folder yang sama bikin nama yang sama kalau udah lanjut ya Nah biasanya kalau saya bikinnya gini sesuanya ada koneksi kemudian library kalau misalnya nanti mau pakai upload tambahin upload aja di sini kemudian library untuk naruh file-file library-nya report buat naruh file-reportnya view buat tampilannya sekarang kita buat ini aja dulu nih 1 2 3 4 5 tambahin upload eh ya kan kita bikin makanya software keknya java pekek berarti ini bikin folder lagi jadi kita mau kelompokin file-file eh proyek kita jadi biar nggak bingung nanti biar HP kek new java pekek nah kita namain misalnya koneksi ini buat koneksinya ya terserah mau namanya apa terserah tapi diingat-ingat aja koneksi ini ada file-file mana ini kalau ini kan udah ada disini belum ada ada file-file koneksi ini ada file-file ya oke jadi koneksi ini di checklist jadi ini nggak apa-apa terus bikin lagi nih berapa nih yang lain bikin aja Hai pas sama kalau misalnya ini tambahin upload aja ntar buat siapa koneksi ini ya iya bikin aja image Hai sama yang nama yang atas nih Hai kemudian library Hai kalau yang udah ini ada plus library apa yang mana ini kan kalau kita bikin terserah nih udah ada folder source package sama di bawah ada plus lebih beris nah itu beda kalau ini bawah dia makanya namanya dibedain aja jadi nanti library yang disini kita buat file-nya nah nanti library yang disini kita import dari sini tujuannya apa kalau misalnya kalau misalnya kita nanti di export kita import ulang jadi si library nya ngarahnya langsung ke sini nih kalau 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 nggak diarahin ke sini nanti otomatis mengarahnya ke di rektori cender eh eh nanti project misalnya konten 3 ya di library mana nanti mengarahnya ke mesin mesin laptopnya kalau mesin laptopnya ada misalnya user ada nama saya no misalnya di export ke beda laptop nih di import itu folder library library nya mengarahnya ke jadi gak bakalan nyambung makanya error makanya perlu jadi diarahin langsung ke sini jadi biar nanti di export import itu gak error jadi tujuannya file library buat impen file library nanti dari library disini kita add ambil langsung dari sini maksudnya kita masukin disini dulu tujuannya apa disini nih biasanya library ini ini kan url nya nih ini kan user susen, dokumen, netbin, write kan muncul youtube nya tuh user susen nah kalau gak dimasukin ke library yang punya kita gak diarahin ke sini nanti library nya mengarah ke sini user susen, dokumen kalau misalnya di export ke beda komputer dengan nama user yang beda itu bisa error makanya kalau misalnya dapet project nih ke import harus ini kan harus di solve problem kan itu makanya kadang ada makanya harus di solve problem makanya ini arahnya kan ke source diberi command command jadi diarahin langsung ke source kalau src begini dia langsung mengarah ke sini nih copy aja dulu ini kan udah dibuat nih misalnya library nya nih copy aja ya file yang kemarin tuh nah kita kita buat dulu aja nih semua nih ya library lalu ada jadi apa ya report report view nah ini bikin aja semua report kalau udah nah copy aja library yang kemarin saya kasih tinggal copy aja ke sini nih ke library kemarin kan ada berapa tuh udah banyak tuh ya udah udah termasuk termasuk mysul jadi common common ada berapa tuh 1,2,3,4,5 sama groovy groovy out detect pdf detect pdf ini jadi nanti kalau misalnya kita print e-report itu bisa print to pdf jadi bisa di export ke pdf nanti dari e-reportnya sama di calendar nih masukkan konektor nah ini di copy aja masukin call library iya kalau export import kita ke bawah langsung oke udah itu masih jalan gak ultra viewernya masih masih ini kan kayaknya misalnya di ini kalau bikin proyeknya di luar cek itu di luar cek iya pas new project kan dia bisa kan nih project nih application tergantung ini kan ada browse nah disini kan tempat proyek kita nih nah naruhnya dimana nih nanti dicari nih ini kan karena buat dari instalnya di user susahin dokumen berarti kan larinya ke dokumen edit project nih nah disitu cari tuh project foldernya dimana nah nanti tinggal arahin tuh add jar atau folder lalu kena twin projectnya lalu ke nama proyeknya tadi konten IG ke source lalu ke library kan netbin nya kayak cek nih oh saya bikin project ini nya aplikasi gunanya gue di e yaudah berarti di e kena liban kalo enggak aktifin itu nya ultra viewer nya nah ini src libanernya dapet nggak dapet dapet nggak udah ya oke dapet nggak jelis src ya ya ada nggak src libanernya itu semua di blok yang ini aja yang jar aja yang formatnya jar itu semua jar kecuali yang xx kalau udah tinggal open kalau udah open berarti muncul di library ini muncul ya kalau udah oke oke kalau udah sekarang kita bikin database yang kita mau bikin koneksi nih buat bikin koneksi kan kita harus bikin database dulu buka ini 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 open aja ini 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 bisa dirinya Hai jadi bisa new disini kalau mau buka tab lagi di sini enak met atau localhost namanya localhost berarti create new tapi database-nya apa di sini gua mau namain DB konten Hai ke kanan create new database tp-content besar Cu中國u損 Ten ah ya Pak yang Hai itu bagus yang saya mau pakai underscore Bedanya Pak kenapa gua disini db 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 db-db nya ini ketahuan Iya bini sini tahun Hai kenapa gua bikin db-dd5 disini dikelompok awas ini localhost nih kalau buka di sini itu jadi kalau misalnya lu mau kelompokin database lu bikin gitu aja jadi apa yang mana-nya nggak perlu kalau pengen rapi ini dpdpdp atau kalau mau kelompokin database ya misalnya proyek khusus depannya apa itu kan dikelompokin karena masih ini nih ini Oke udah Oke kalau udah kita ke dpkonten kode database masing-masing kita bikin new table masukin tb user diklik kanan create new table terus namenya kasih tb user komennya terseram kasih komen apa boleh oke mau dikasih enggak kalau udah klik add di bawahnya tuh karena ada itu di kolom Hai teman-teman ya bener nah nih tinggal sesuaiin aja kemarin kan user table master user kan ada ini nih kemarin gua nih eh nah biasanya untuk id user misalnya id user nih ini integer ini low null nya di uncheck website data type integer kemudian sesuaiin lagi username password name level divisi sesuaiin ya kan kemarin ada yang pakai divisi ada yang enggak sesuaiin aja level 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 varchar 50 aja kemudian divisi udah kalau pakai divisi masukin aja divisi kalau enggak ya udah usah kalau lengnya terserah kalian mau masukin berapa mau misalnya mau dipatasi 10 ya terserah sesuaiin aja kalau udah kalau udah lanjut nih jangan riset dulu ya udah belum udah udah nah kita ke disini ada tab index kita mau bikin indexnya nih jadi si id user ini dia karena kita mau bikin auto increment jadi otomatis ke input sendiri ketika kita masukin data jadi kita bikin eh auto increment sama primary primary key ya kita add disini deks ini satu lalu kita klik id user kita klik dan tahan arahin sini arahin ke indeks satu lalu lepas nah kalau udah sebelah kanan ini ada type type sama long nah disini kita pilih yang primary oke primary kalau udah nah sekarang kita ke baris lagi nih ke kolomnya lagi nih kita klik si id user ini kemudian defaultnya kita pilih auto increment lalu oke nah kemudian username ini kita mau bikin unique jadi user ini kita sama aja kayak primary cuma kalau primary yang sini kan auto increment kalau disini username kita bikin kita bikin unique jadi ketika ada data yang double dia mentah nggak bakal masuk username username kan otomatis karena harusnya kan nggak ada yang boleh sama kan jadi kita add lagi index2 nya enggak kalau yang yang dibuat sendiri ada user username tetap inputin tetap ketik masukin cuma cuma counternya counter itu kan ibaratnya penahannya maksudnya jangan sampai ada double jadi kita bikin index2 kemudian kita klik add kita cek lagi kesini nih aku ya ngomong baru kita klik save cara ngetesnya insert barikan insert tb user kita ambil tadi apa aja nih username password level di bc ya username jadi si id user ini tidak dimasukin password level dbc all use all use nya apa misalnya ini contoh ini passwordnya contoh lagi ini levelnya misalnya satu terus divisinya mkt misalnya kita create ini datanya abisnya udah ada nih jadi id user ini otomatis nih satu ntar data kedua dua dan seterusnya nah ini kita ambil file nya yang mau dimasukin kalau di user kalau misalkan ada pelakusan data ya tb kita ambil berdasarkan adi user bisa ambil berdasarkan adi user bisa ambil berdasarkan gak bisa kita sesuai kalau ini kan dia gak nampil ke itu bisa bisa gak ditampilnya bisa cuma untuk yang kemarin saya bilang kalau misalnya kita bikin kalau itu kan berarti gak untuk increment ya itu buat ngakalin yang kemarin kalau misalnya kita mau edit username nya dengan username yang berbeda misalku meskipun kita mau edit username nih misalnya username nya seno nah kita mau edit jadi seno satu kalau misalnya kita parameternya pakai username where username misalnya nih where username ini itu gak mau update karena username itu primary jadi karena kita mau edit username nya kita akalin pakai itu tadi kita bikin satu primary key yang auto increment id misalnya nih jadi kita mau replace username nih nanti parameternya ambilnya yang id user misalnya edit from tb user set username blablabla ya bisa from tb user where tb user sama dengan tb user where id user sama dengan id berapa tuh baru nanti username bisa keupdate cuma kalau misalnya username nya udah ada itu gak mau tetap tetap nolak juga karena username kita set unique gak ada ini sih misalnya juga apa gak bisa gak masuk nah ini bener belum ini kan username koma 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 tb user nya ada s nya apa user doang user gak bisa datanya ini di refresh refresh di refresh ada gak coba di refresh ada gak gak ada juga query nya salah nah tergantung kita low null nya tadi kita unchecklist gak kalau gak di checklist itu harus disisi sama kecuali kita mau set divisinya mau levelnya bisa di bisa kosong itu boleh baru mau ke ini kalau gak harus kita masuk ke semua password nya farchar aja jangan integer kalau integer itu gak pake petik disininya nih kalau string baru pake petik kalau ID user kan kita set out to cramon jadi gak perlu dimasukin ke value nya itu ke create otomatis ketika kita input enggak 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 ada coba itu aja ultra viewer masih jalan kan yang tadi ya username password nama level di pc username password nama level di pc 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 böyle 1 2 3 4 5 dionda yulia nai password nama level into gc 2 sub 2 cara nın parcar kata 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 bank in mental kata IC Hai berarti tadi belum dijalanin barinya Oh ini nih ran iya enggak bisa execute baru nanti muncul nih kalau di execute nolah karena contoh kan udah jadi primary Oh ini kan udah ada nih contoh usernamenya sama unik itu tadi ya iya lanjut lanjut ya Hai itu buat ngetes doang tadi sih hai hai oke lanjut nah sekarang kita kita bikin pb user udah ya kita bikin kelas koneksi dulu nih Hai nah di pb koneksi kita klik kanan new java class hai 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 ini kalau sosok ini mau saya ketik manual atau langsung kayak copy paste aja cepet di mana kalau misalnya ini gua ada query nih emisnya sort-sort program nih kalau diketik apa gua copy per ini per bagian-bagian misalnya tiga ya ini karena ada kita mau bikin kelas koneksi nih kita namen koneksi aja koneksi finish disini kan nanti kita mau masukin source code nih koneksi ini nah ini semua saya ketikin apa mau copy Hai ketikin aja ya sampai dijelasin kalau copy nanti dijelasin ya udah untuk ini kita ketik dulu aja nah public class koneksi nah dibawahnya itu kita masukin source kita definisikan dulu nih private connection koneksi kita bikin kelas koneksi nah disini kalau muncul begini ini kita perlu importnya import java svl collection jangan yang atas ya ya bikin valuable private tipenya kemudian namanya koneksi juga baru kita bikin tipe bikin function function connection namanya koneksi nah nama ini kalian bisa terserah mau pakai apa nah disini kita masukin traket traket ini buat nanti kita biar-biar ketahuan kalau misalnya ada error itu baknya kelihatan errornya jadi class for name nah kita ambil koneksi dari library mysql nya ya mysql cdbc driver Hai masalahnya masuk sini kelas for name kurang gede ya kurang jelas kurang jelas paling kalau saya gedein enggak ada yang kaya gede sih aneh PRI ya ini udah pas belum? jelas enggak? Coba kita pakai jdbc driver dari si mysql Hai bergita tampilkan Hai saya tempat kalau misalnya koneksinya sukses kita tampilkan pesannya koneksi berhasil jenis-jenis hai 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 selamat menikmati 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 karena ini nah ini juga selamat menikmati 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 menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati label selamat menikmati 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 selanjutnya ini variable diubah tujuannya biar nanti kalau mau bikin source nya itu gak bingung text username sama text password kalau sudah kita bikin 2 tombol aja login sama cancel disini di palette ada button nah kalau sudah ditarik kita edit text misalnya disini login kemudian variable nya kita ubah biasanya kalau button itu gue pakainya btn terserah ya btn login variable nya button juga bisa dikasih icon misalnya kalau kita mau masukin icon disini login biasanya pakenya kalau sudah yang login ini kita tinggal copy paste aja copy paste geser sebelahnya kemudian kita ubah edit text nya cancel variabel nya variabel nya kita ubah btn cancel disini ini di button nya ini kan ada icon nih ini tinggal klik yang ini tinggal arahin ke source image tinggal cari select file nya jadi file nya udah di copy ke package image belum gambar-gambarnya icon icon nya yang icon yang tadi di copyin ke playlist copy aja copy aja ke source ke source image kita mau pakai buat icon icon nanti tombolnya biasanya kalau cancel kan pakenya ini salah cancel pakenya yang ini kalau desain ini terserah ya kreativitas masing-masing yang penting poin-poin nya aja kalau udah yang cancel juga diubah tuh variabel nya retain cancel kenapa variable penting jadi tadi kalau kita bikin project banyak variabel nya kita nggak tahu susah nyarinya copy paste aja tinggal ubah edit text nya sama icon nya sama variabel nya variabel nya pertama paken begin kedua paken cancel udah 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 belum kalau mau ukuran mau apa itu nanti tinggal edit-edit aja lagi ini misalnya 16 ini juga 16